Hai sahabat kibi apa kabar semuanya pastinya kita dalam keadaan baik-baik saja ya sahabat Ujitertibi kali ini Ujitertibi mau bercerita tentang kisah seorang pembunuh yang berdarah Hai daging manusia jadi burger ya ceritanya pembunuhan berantai ini dianya bernama joe methenny dia lahir tanggal 7 Desember 1999 empat lahirnya di Amerika Serikat ia memiliki dua istri Hai satu istrinya namanya Kimber speaker dan satu lagi Catherine and menikah di tahun 2019 kisah pembunuhan berantai paling sadis ini sadis ini dia buat daging manusia menjadi daging babi sapi dicampurnya dalam pengakuan meti jomet ini menjelaskan kepada polisi bagaimana dia memiliki dorongan balas dendam yang tidak terpuaskan ya dia memperkosa orang dia membunuh orang Hai namun itu bukanlah pembunuhan terkejam yang paling kejam lagi daging manusia itu di jualkannya di pasar menjadi daging sapi dicampurkan dengan daging sapi begitu juga daging babi alih-alih pengubur menyemunyikan ya menyemunyikan atau menyimpannya korban di suatu tempat rahasia jomet ini mencincang mereka mencampurkan dengan daging babi dan menyajikan tanpa disadari dari kedai istrinya juga sabat TV biasanya istrinya pakai narkoba di bawah jembatan ya tapi dia tidak menemukan istrinya kan istrinya telah lihat kelakuan dari suaminya dia lama-lama istrinya bosan dan meninggalkan suaminya menghilang dia itu semuanya di jembatan di bawah jembatan tangkap tertangkapnya dia di kantor polisi setelah ketahuan membunuh seorang nelayan ya kronologinya motivasi yakni untuk menyalurkan asat balas dendamnya kepada orang selama berminggu-minggu ia menjual burger daging manusia kepada pelanggan-pelanggan sekitarnya setelah ditangkap mati menyatakan kepada polisi bahwa tidak ada satupun pelanggan yang mengeluh tentang daging yang terasa aneh enggak ada sama sekali coba ya kita bayangkan ya sabat TV daging yang kita makan setiap harinya tentunya kita makan daging sapi atau kita makan daging apapun itu ya biasanya daging sapi itu rasanya apa apakah rasa kita ini sama dengan rasa orang-orang seperti daging manusia masa enggak bisa bedakan ya luar biasa banget ya sahabat TV itulah maka dari situ eh istri dari Jumet ini dianya pun selingkuh karena kelakuan selami yang seperti itu nyampainya sudah pakai kan sahabat TV makin narkoba segala macam itu ya pastinya ya adalah kurang-kurangnya yang namanya juga maka yang dilarang sentunya narkoba narkotika dan segala macam Jumet Henny dia adalah pembunuh berada dingin yang memakan korbannya dia adalah kanibal pada tahun 1996 Jumet Henny masuk dalam catatan kriminal pembunuhan berantai di Amerika Serikat total ia membantai sembilan orang mencintanya dan memakan daging mereka lebih gilanya lagi Joe menjual burger kepada pelanggan berbahan daging manusia korbannya pertama kali yang membunuh adalah ia membunuh dua orang Tunawisma dengan menggunakan kapak dan memutilasi mereka hasrat membunuhnya pun kembali dia lalu membunuh Kimberly Spicer dan Catherine Anne Joe tanpa ampun bantai keduanya memutilasi dan memasukkan daging mereka ke sebuah toples besar daging mereka lah yang pertama kali dijadikan barbecue ataupun burger ada korban selamat yaitu korban terakhir yang bernama Rita Camper kita Camper berhasil melarikan diri dan melaporkan joy ke polisi ya sahabat ini dari sini kita ambil kesimpulannya kita puas pada sebelum kita memakan apapun itu hendaknya kita rasakan apa yang kita makan sehingga sehingga tahu apa perbedaannya sahabat ini inilah cerita dari Joe Matty atau dibilang John Hennie Matty Hennie ini ceritanya sahabat ini sampai jumpa dan semoga puasanya lancar sampai sudah 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 siap semua ya sahabat ini untuk buka puasa sudah pada masak udah pada buat minuman dingin atau jus atau sirup semoga ibadah dan puasanya diterima yang maha dan teman-teman yang maha puasa dadah selamat tibi selamat menikmati